kita buat tutorial cara pengecekan dan penambahan air aki dari mobil ini keras terius keras keras ini akinya ini aki basah kodenya ini kodenya 46 B24 R atau NS 60 ini nanti kalau teman-teman mau ganti atau mau tahu tentang aki ini kodenya terus ini tipenya NS 60 Nah kita cek untuk kondisi menggunakan alat ini ini untuk pengecekan baterai sebelum cas sebelum sistem pengisian nah ini alatnya ini cukup murah 150.000 kita bisa punya dan kita bisa mengetahui kesehatan aki kita nah ini berarti ini kondisinya oke kondisi akhirnya dan status baterainya itu full ya oke kelihatan pen warna hijaunya ya Nah ini kalau misalnya kondisi di middle itu perlu di charge atau kalau low berarti harus diganti akhirnya ini ada tipe aki yang disini pakai indikator penunjuk kapasitasnya ya karena ini enggak ada jadi kita pakai alat ini ya ini salah satunya terus yang kedua ini jadi kondisinya oke ya kita menggunakan avometer avometer di kondisi full fullnya ini karena 12 volt caranya kita taruh di kondisinya 13 volt 2,22 ya karena habis hidup jadi kalau standarnya nanti ketika pagi hari itu 12 volt oke oke itu pengecekan dan ketika pengecekan kita pastikan setelah menggunakan alat kita matikan ya nah sekarang kita pengecekan air air api ya kalau udah dari sini ini ada tulisannya ini ada minimal ya kan ini ada maksimal tapi kadang nggak terlalu kelihatan kondisinya ya kan ini goyang-goyangannya kan nggak kelihatan ada cara lainnya ada kita membuka tutup air akini dengan cara diputar berlawanan arah jarum jam ya sambil kita perhatikan ini kondisinya ini kotor ya ini kotor temen-temen ini bersih ya bersih kalau ini kita potor nah kotor kenapa karena air yang di dalam itu ini kondisi airnya nah ini kita bisa kasih tahu nah ini kotorannya ini kotorannya ini kondisi airnya nah jadi ada gelembung-gelembung dan karbonnya berubah seperti itu di dalam kan kertas kisi kertas ya nanti kita tambahin ini kurang nah ini ada ini ada level atur level ini sebenarnya ini ada ke bawah ini ada sampai disitu kan batasan nah itu sampai disitu ya kita coba dikasih ini kelihatan nanti ada kelihatan itunya kelihatan ya temen-temen ya ini tembatasnya ini oke nah itu batasnya ini yang hitam-hitam ini nanti harus menyentuh air karena airnya kan di bawah itu nah airnya di bawah nanti ketika kita tambah kita batas maksimalnya yaitu ketika dia tersentuh oke ini kita buka lagi berlawanan ya temen-temen berlawanan seperti ini sambil kita lap-lapin ya karena disini ada tempat untuk aliran udara karena kan dia panas-panas dan mengeluarkan uap nah dia harus keluar 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 keluarnya itu dari bolongan ini temen-temen Aki itu oke kita susun pendawanan oke sambil ngeliat mobil-mobil sekalian ini yang terang mobil kijang juga krok-krok krok-krok selamat menikmati ini kondisinya ini memang kotor ini ya tuh ini kotor kotor ini di dalamnya ini juga kotor nah ini ini sudah kotor oke selanjutnya kita tambah ini air tambah itu warnanya biru ya teman-teman kalau warna merah itu namanya air sur ya ini kita buka ini air sulingan dari air hujan yang langsung turun kita tambah tambah sebatas tadi permukaan levelnya itu kena dengan air disit nah itu kan kena dia ya kena kan oke kita batas yang sini coba ambil diperhatikan untuk tahu kondisi fullnya nah ini kondisi full lagi oke ini perlu ketenangan ya supaya enggak katas-katas kayak gitu oke 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 ya jadi seperti itu untuk pengecekan kondisi aki kita perlu menambahnya atau kita perlu menyetrum atau mencas ya nanti teman-teman bisa lakukannya tanya kapan boleh setiap pagi atau sepekan sekali atau sebulan sekali itu boleh itu lebih bagusnya sih lebih bagusnya ketika kita memakai kita cek ini ditandain tanggal 26 28 2020 nah ini yang tandakan tahun 2020 digantinya kalau kondisi aki itu dia 2 tahun atau 50.000 km ya 2 tahun berarti estimasinya adalah 2022 dia nanti akan mulai rusak nah di kondisi dalam 1 tahun ini bulan 7 sudah seperti itu tadi kan nah itu perlu di cek memang service itu perlu dilakukan agar seperti ini jadi ditambah akinya sambil agak jauh nyesut kameranya kurang profil atau dekat lagi jadi sudah kabel ngomong kalau ini namanya kabel negatif atau masa nah kalau ini kabel plus ini baru kesini ini negatif ini plus nanti kalau mau ngelepas pertama kali ngelepas pertama kali lepasnya min nanti kalau masang yang pertama kali yang dipasang plus nah itu bedanya kalau masang itu plus kalau ngelepas harus kabel min min oke ini sudah clear selanjutnya kita ini sampai berapa menit 10 oke sampai disitu dulu untuk penjelasan mengenai pengisian kondisi air aki dan pengetahuan tentang aki oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lagi sampai 12 menit jadi 13 menit selamat menikmati selamat menikmati